BABAK PRABOWO BABAK PRABOWO Dari awal pemimpin-pemimpin kita Dari Masa pergerakan Masa proklamasi Perang kemerdekaan Semua didorong oleh Idealisme Oleh cita-cita ingin hidup Sebagai negara terhormat Dimana rakyat kita sejahtera Dimana orang kecil bisa senyum Dan ketawa Itu cita-cita semua pemimpin kita Memang Waktu itu masanya adalah Seluruh dunia Terdapat perang Ideologi besar Tidak hanya di kawasan kita Di seluruh dunia Antara fasisme Komunisme Nazisme Kapitalisme Imperialisme Dan kita Negara Yang ingin merdeka Sekian tahun Kekayaan kita Di Di Isap Sekian tahun Rakyat kita Diperlakukan Sebagai Budak Kita harus bersyukur Walaupun banyak perbedaan Banyak kekurangan Tapi Ini modal Bagi bangsa kita Tidak ada Pembangunan besar Yang Seketika jadi Apalagi seorang negara Kita harus sadar Bahwa kita Ditakdirkan Sebagai negara Besar Tapi negara majemuk Ratusan Suku bangsa Begitu banyak Bahasa daerah Begitu banyak Agama yang berbeda-beda Kalau kita Tidak bisa hidup Rukun Saya kira Tidak akan tercapai Indonesia yang kita Cita-citakan Jadi Yang saya belajar Dari sejarah Adalah Tidak ada Kemakmuran Tanpa Perdamaian Tidak ada Perdamaian Tanpa Kearifan Pemimpin Pemimpinnya Dan yang saya maksud Pemimpin Bukan satu Dua orang Bukan capres Bukan ketua umum Yang saya maksud Adalah Lapisan Pemimpin Kita berada Di titik Yang sangat Menjanjikan Dimana ada Negara sebesar kita Kondisi ekonomi Seperti ini Inflasi Terendah Dalam Berapa Dasar warsa Harus kita jujur Harus kita akui Kalau kita Tidak rasional Ya berarti Sudah lah Kita tidak usah Diskusi Ini diskusi Dialog Orang-orang yang rasional Orang-orang yang mengerti Inflasi terkendali Pertumbuhan Mengelola ekonomi Sudah sekalian Lihat di televisi Tiap malam Perang di Ukraine Perang di Gaza Perang di Sudan Perang di Mali Perang di Chad You name it Perang di Myanmar Tetangga kita Kita Harus bersyukur Kita bersyukur Dengan warisan Nenek moyang kita Warisan juga Pendiri bangsa kita Pancasila Mempersatukan Binika Tunggal Ika Politik Bebas Aktif Non-Block Ini modal semua Dan kita berada Di titik Persimpangan Kita mau maju terus Menuju Indonesia Mas Kalau sungguh-sungguh begitu Kita harus punya Suatu tekat Dan kita harus punya Suatu Program Saya Dengan koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Kita Tidak malu-malu Kita adalah Tim Yang ingin Melanjutkan Apa yang Sudah dibangun Oleh Presiden Jokowi Dodo Saya ini Bukan Tukang Menjilat Bukan Saya ini Dua kali Dikalahkan Oleh Pak Jokowi Nah kalian ketawa kan Kalah itu Sedih loh Ketawa lagi Kalian Inilah orang Indonesia Ada temannya yang sedih Dia ketawa Tapi begini Ya begini Anda perhatikan gak Selama saya Bersaing Di debat Dimanapun Anda lihat Saya masih Bersahabat Sama beliau Orang Merasa aneh Tim saya Waktu itu Tim kamarnya Marah-marah Sama saya Habis debat Bapak Kenapa Kenapa gak Saya bilang Ya gimana Ya kan Saya merasa bahwa Banyak pikiran Pak Jokowi Benar Untuk apa Saya sanggah Kalau saya setuju Iya kan Nah jadi Sudah-sudah Ternyata benar Beliau menang Tapi beliau ajak saya Banyak penyukut saya Enggak setuju Anyway Kita menurut pendapat saya Terlalu lama dijajah Oleh Barat Sehingga terjadi apa Rasa rendah Diri Inferiority kompleks Kita selalu merasa Kita kaya Dan kita Mampu Dan kita harus mampu Kenapa Korea Bisa bikin mobil bagus Indonesia tidak bisa Hai para pengusaha Di mana keberanian kalian Di mana entrepreneurship kalian Saya gugah Saya sudah membuat Suatu strategi Yang saya sebut Strategi transformasi bangsa Landasannya adalah Yang sudah dibangun Oleh Pak Jokowi Bukunya sudah ada Saya sudah sampaikan Karena saya satu menit lagi Iya kan Daripada saya kena marah Jadi intinya Saya sampaikan Landasannya yang sudah Dibuat oleh Pak Jokowi Falsafahnya adalah Ekonomi Pancasila Saya dari dulu Tidak percaya Dengan kapitalisme Neoliberal Saya tidak percaya Negara yang berhasil Menghilangkan kemiskinan Adalah negara Yang memakai Ekonomi gabungan Yang terbaik Dari kapitalisme Yang terbaik Dari sosialisme Itulah yang saya sebut Ekonomi Pancasila Strategi kita Mempercepat Hilirisasi Mempercepat Pemerataan Menghilangkan kemiskinan Menghilangkan korupsi Dan saya percaya Dalam suasana itu Semua akan beruntung Para pengusaha Akan lebih senang Dalam suasana Pertumbuhan Saya percaya Strategi ini Akan membawa Pertumbuhan tinggi Pertumbuhan tinggi Akan membawa Kesejahteraan Bagi kita semua Terima kasih Baik pertama Saya persilahkan Bapak Kurkit Suryawicaksono Wakil Ketua Umum Wilayah Sulawesi Dan ini tadi juga Sudah dibahas oleh Bapak Tentang bagaimana Rakyat mamur Pasti pangannya Juga harus mamur Silahkan Pak Terima kasih Pak Dalam 10 tahun terakhir Jumlah penduduk Indonesia Bertambah 25,5 juta jiwa Sedangkan jumlah petani Berkurang 1,7 juta jiwa Jumlah petani Akan terus berkurang Karena 32 persen Petani berusia Di atas 60 tahun Sedangkan anak muda Kurang berminat Untuk menjadi petani baru Ekosistem pertanian Juga belum naik Bapak 59 persen petani Menggarap lahan Di bawah setengah hektare Sehingga sulit sekali Mendapatkan bibit Pupuk Dan juga teknologi Karena kecilnya Skala usaha mereka Di sisi lain Nilai tukar petani Semakin menurun Akibat rendahnya produktivitas Dan masih rendahnya teknologi Pertanyaannya Bapak Bagaimana strategi Bapak Untuk meningkatkan produksi pangan Dan mewujudkan kemandirian pangan Ijin pertanyaan kedua Apa strategi Bapak Untuk meningkatkan pendapatan petani Melalui modernisasi pertanian Sekaligus mewujudkan Kemandirian industri pertanian Terima kasih Bapak Mas Kukrit Jadi Masalah pangan Masalah pertanian Adalah masalah hidup Dan matinya suatu bangsa Berarti Ini masalah strategis Ini tidak boleh diperlakukan Sebagai masalah Niaga Jadi Itu benar Kenapa Berkurang petani Karena anak-anak muda melihat Bapaknya tidak untung Hidupnya susah Nilai tukar Nilai tukarnya Tidak cocok Dan Bahwa alam neoliberal ini Membuat Anaknya petani Sulit Untuk dapat The basic services saja Sulit sekolah bagus Karena semua dianggap Harus Dianggap Free market Free market benar Tetapi Basic Hak Dasar rakyat Itu tidak boleh diperlegangkan Jadi Apa Makanya Pengelolaan Yang sudah baik Di zaman Pak Harto Kenapa Dibongkar Yang benar Waktu itu Bulog Melaksanakan Suatu operasi Suatu operasi Pengendalian Kalau harga Untuk petani Kurang baik Bisa dikendalikan Tapi konsumen di kota Juga dijaga Tapi waktu itu Kita menyerah Kepada IMF Ya kan Kita percaya Bahwa mereka cinta Sama kita Padahal Tidak ada Dalam hubungan Antara negara Tidak ada Rasa cinta Yang penting adalah Kepentingan mereka Kalau kita Ambruk Tidak ada urusan Bagi mereka Sudah-sudah Saya bukan anti Barat Saya sebetulnya Sangat cinta Sama Barat Masalahnya Kadang-kadang Barat tidak cinta Sama kita Itu masalahnya Aku suka Aku suka Makan Burger King Aku suka Kadang-kadang mereka yang Tidak peduli sama kita Jadi Nusutowo Dari tahun 70 Jadi sudah Hampir 50 tahun Yang lalu Dan ini Satu-satunya Jalan Karena Faham Orang-orang Neolip Tidak usah Untuk apa Untuk apa Beli Beras dari Petani Indonesia Beli aja dari Petani Vietnam Lebih murah Padahal Kalau dia tutup Dia tidak mau jual Kita makan apa Saya sudah bicara Bertahun-tahun Ada Rekam Digital Rekam Cetak saya semua Dari berapa tahun Kita harus punya Food estate Yang besar Tapi kita harus Bantu semua Petani kita Kita harus bikin Petani Makmur Jadi anaknya Petani Mau jadi petani Seperti di Jerman Di mana-mana Dia kerja Di ladang Sore Dia naik mobil Dia ke disco Malam-malam Ya Saya pernah Ke desanya Jerman Bau Bau Tai sapi Tapi mobilnya Golf Rumahnya bagus Sore-sore Dia sudah langsung Ganti baju Malam-malam Dia dansa di disco Anak-anak muda Mau jadi petani Di Jerman Kita harus bikin Anak-anak muda Indonesia Mau jadi petani Di Indonesia Sebetulnya Moderator Ini Bicara pertanian Ini gak bisa Hanya 2 menit Mau nambah Boleh pak Boleh 30 detik Begini Anda undang saya Sekarang Saya undang Anda Khusus Kita diskusi 5 jam Di Hambalang Bagaimana Setuju Setuju ya 5 jam Setuju pak Setuju 2 menit 2 menit Kumaha Nanti kita undang Kadin Ke tempatnya bapak 5 jam ya pak Setuju banget pak 5 jam ya pak 2 jam kiit